Intro Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini disini saya akan coba bahas game turbo versi 5 dan juga game turbo versi 4.5 Loh yang mana bang versi 4.5? Nah versi 4.5 saya sebutannya untuk versi game turbo yang ini teman-teman Nah yang di bagian atas kanan untuk merubah mode performa ataupun mode seimbangnya Nah disini ini saya sebutnya versi 4.5 Karena versi 4 itu adalah versi yang sebelum ini teman-teman Itu versi bawaan dari MIUI 13 Nah disini kita akan coba bandingkan dengan versi 5 Oke disini saya pakai yang Poco X3 Pro ya Nah ini Poco X3 Pro saya pakai yang versi 4.5 Dan disini saya pakai versi 5 di Poco F3 Oke Nah sebelumnya kita bahas perbedaannya antara game turbo versi 5 dan game turbo versi 4.5 Disini saya akan coba tes dulu teman-teman ya di Poco X3 NFC Kita akan coba tes di Poco X3 NFC Apakah versi 6.2.2 ya Nah ini versi yang lebih barunya dari versi 6.2.1 Kita akan coba install di Poco X3 NFC Disini yang masih menggunakan MIUI 12.5.6 Teman-teman ya ini stabil Indonesia Oke Nah disini kita akan coba install Nah perlu teman-teman ketahui disini untuk di Poco X3 NFC Saya masih menggunakan versi sama ya Seperti di Poco X3 Pro Saya masih menggunakan versi game turbo 4.5 atau security 6.2.0 teman-teman Nah ya Kita akan coba update dari versi ini ke versi 2.2 Apakah bisa atau tidak di Poco X3 NFC teman-teman Dan sebelumnya disini saya sudah install aplikasi Plug-in layanan sistem ke versi terbaru yang ekor 0.6 Oke jadi perlu diketahui Ataupun bagi teman-teman disini yang masih bingung Bisa simak video cara tutorial update lengkap Sekaligus cara memaksimalkannya di channel Wahyu Zekta Tutorial Saya sudah upload teman-teman ya Di channel tersebut Oke Nah disini langsung saja kita coba install di Poco X3 NFC teman-teman ya Mudah-mudahan sih gak ada masalah ya Karena ada juga yang komen di kolom komentar Bang di MIUI 12.5 Work Bekerja dengan baik katanya seperti itu Nah disini kita akan coba testnya di Poco X3 NFC Di MIUI 12.5.6 Oke langsung saja disini kita coba install untuk aplikasinya teman-teman ya Langsung saja kita install disini Oke Mana nih Nah ini Kita langsung saja install disini teman-teman ya Karena disini saya sudah ada aplikasinya Kita langsung saja install Oke mudah-mudahan disini gak ada masalah Kita tunggu Oke Menginstall Nah ini dari versi 6.2.0 ya Kita coba install Apakah bisa atau tidak Oke Aplikasi terinstall Oke kita selesai dulu ya Nah Seperti biasa disini teman-teman Untuk di Poco X3 NFC Saya akan coba lihat dulu aplikasi security nya ya Karena disini pastinya sudah menggunakan bahasa Indonesia Karena sebelumnya juga itu bahasa Indonesia Kita coba lihat disini Nah sekarang sudah berubah 6.2.2.2.2.2.0.5.2.6 Seperti itu Jadi kadang-kadang memang disini ada masalah seperti itu teman-teman Jadi dia gak bisa terinstall Ataupun kita perlu install 2 kali Seperti itu Kalau misalkan memang gak bisa terinstall Gagal Berarti teman-teman harus downgrade dulu Ke versi bawaannya Baru install versi yang terbaru ini Oke Udah jelas disini ya teman-teman ya Nah ini kita keluar dulu aja Kemudian kita masuk ke dalam sini Nah bagi teman-teman juga disini bang Kok UI bilah sisinya hilang Nah kalau misalkan UI bilah sisinya hilang Teman-teman harusnya bisa cek disini ya Itu khusus untuk di MIUI 13 Kalau untuk di MIUI 12.5 Itu yang paling bisa itu yang smart toolbox ya Nah karena disini memang belum di support Ataupun kita coba lihat disini kotak alat videonya Nah kotak alat videonya masih versi lama ya Ketika kita coba install aplikasi security terbaru ini Di Poco XNFC Jadi belum ada bilah sisi Seperti itu untuk di MIUI 12.5.6 Poco XNFC ya Seperti itu masih belum bisa Untuk bilah sisi ya Oke Jadi tampilannya kotak alat video aja Seperti itu ya Kalau misalkan bang Kalau di saya di Poco XNFC gak ada bilah sisi Ya jelas ya Karena fitur bilah sisi itu hanya untuk di MIUI 13 Ke atas ya Seperti itu Oke Nah selanjutnya disini kita coba lihat Di bagian baterai teman-teman ya Coba lihat di bagian baterai Untuk mode performanya dia masih ada Aman Kemudian disini juga sudah menggunakan indikator derajat celcius Seperti itu Dan seperti biasa Jangan lupa teman-teman disini untuk Menghapus baterai dan performa ya Biar performanya maksimal Nah ini ya Kita hapus data cache dan ini Biasanya power monitor juga ikut ke delete tuh Jadi kita harus aktifkan ulang deh ya Selanjutnya disini kita coba lihat Untuk UI Dari game turbo nya ya Kita langsung saja masuk ke dalam game turbo nya Kalau dilihat disini sih Dia masih tetap seperti ini ya Wujud icon nya seperti ini Oke langsung aja kita masuk ya Di Poco X3 NFC nih Nah kemungkinan sama Seperti di Poco X Seperti di Poco F3 Sorry Seperti di Poco F3 yang ini Oke disini kita coba di PUBG Mobile aja ya Sini Kemudian untuk custom nya Oke untuk custom nya Di unit saya Poco X NFC pas dulu pertama kali kita aktifkan GPU setting Ataupun mode custom ya Seperti ini dia permanent teman-teman Ini permanent mantep banget Jadi kalau misalkan kita menggunakan resolusi 720p Ini bekerja dengan baik atau bisa di Poco X NFC Itu menariknya teman-teman Oke kita coba disini menggunakan resolusi seperti ini Ininya 120 fps Kemudian ininya kita kecepatan tinggi aja Seperti ini ya Oke kita langsung saja masuk disini Nah kita sama disini Ketiganya Kita masuk di PUBG Mobile teman-teman Oke ya Kita coba lihat disini Dan sekaligus kita coba Bandingkan disini ya Versi game turbo 4.5 dan versi 5 Oke 5.0 Oke ya Nah ini dia Ini di Poco X NFC Kita coba lihat Nah ya Dia sudah menggunakan versi yang terbaru Untuk di UI Bila sisi game turbo nya teman-teman Jendela mengambang Dan memang untuk sampai saat ini Aplikasi Google Chrome Dia masih belum bisa Masih belum bisa teman-teman disini Untuk kita Apa namanya Pasang disini Kemungkinan itu terkait dengan Keamanan ya Karena Google mungkin gak mau ya Aplikasinya itu Bisa tersusupi oleh malware Ataupun virus Seperti itu Ya mungkin seperti itu Tapi kalau misalnya kita coba Dengan menggunakan Mi Browser Itu bisa dan sama aja Itu teman-teman ya Mi Browser juga sama aja Untuk browsing Misalkan kita lagi coba main game Ataupun kita coba lagi cari Kita pusing ya Ini harus gimana Ini harus gimana Kita coba browsing sambil main game Itu bisa dengan menggunakan Mi Browser ya Seperti itu Nah oke Jadi ini sudah di tampilan terbaru ya Untuk versi game turbo Versi 5 nya Nah seperti ini teman-teman ya Nah jadi Oke disini kita coba bahas perbedaannya Yang pertama nih Kita coba lihat disini ya Ini di Poco X3 Pro ya Ini Poco X3 NFC Nah jadi teman-teman bisa lihat disini Kalau sekilas sih disini Gak ada ya Jadi ditonjolkannya Untuk di bagian yang terbaru Disini tuh ada screenshot Rekam Jangan ganggu Dan setelan Nah disini juga sebetulnya ada Tuh ya Jangan ganggu Rekam Screenshot Kemudian bersihkan memori Disini juga ada Nah oke Disini yang menjadi perbedaannya itu Fitur-fitur yang ada di game turbo nya Nah sayangnya Disini kok saya lebih Suka dengan fitur yang ada di Versi 4.5 Saya sebutnya ya Nah versi game turbo yang ini Karena dia lebih lengkap teman-teman Bisa lihat disini Ada kecerahan Kemudian disini juga ada filter warna Kemudian ada proyeksi Ada matikan layar Kemudian juga banyak disini teman-teman Disini di versi 5 Dia dihilangkan sayangnya untuk Yang versi ini teman-teman Untuk filter warna Ini dihilangkan Saya juga gak tau kenapa ini Harusnya sih disini ada itu lebih mantep lagi Tapi tergantung sih ya Tergantung teman-teman disini Ingin pilih yang mana Untuk di bagian game turbo nya Seperti itu teman-teman ya Nah kalau saya pribadi Versi ini oke Versi ini juga oke Tapi kalau misalkan disini teman-teman Lebih mementingkan adanya filter warna Itu disarankan menggunakan Game turbo versi 4.5 yang ini ya Nah ini mode performanya seperti ini Kita ubah Dia akan berubah menjadi warna merah Termasuk tulisan game turbo nya Kalau disini Dia akan langsung berubah warna kuning Seperti ini Kita kalau misalkan aktifkan mode performanya Dan perlu diingat oleh teman-teman disini Untuk versi game turbo 5 ini ya Saya sudah coba tes Dan lain sebagainya Ternyata dia fokus di performa Di performance teman-teman Seperti itu ya Fokus di performance Beda seperti yang ini Jadi ini fiturnya memang lebih lengkap Mode performa juga oke Tapi kalau di versi yang 5 ini Dia fokus di performance mode Teman-teman Ini keren banget sih sebetulnya Cuma sayangnya atau kekurangannya disini Di versi game turbo terbaru ini Versi 5 ini Dia tidak ada fitur filter Contoh disini ya Nah Jenuh Kemudian seperti ini ya Cerah Cerah dan jenuh ini Memang ke efek dari layar Atau tampilan dari gamenya pun Lebih menarik teman-teman Bisa lebih mantap Nah tetapi Tidak perlu ragu teman-teman Sebetulnya fitur ini tuh Ada di versi ini Cuma lebih ribet dia Dia harus masuk dulu Di GPU settingnya Atau di customnya Baru disitu Kita nanti aktifkan Ada teman-teman Contoh disini ya Kita coba ini Keluar dulu ya Game nya Yang ada di Poco F3 Kita coba keluar dulu Kita keluar ya Nah disini ada di custom Kemudian teman-teman Nanti disini bisa lihat Di setelan tambahan ya Nah setelan tambahan Kemudian teman-teman Di paling bawah disini Ada nih Nah ini ya Ada filter Atau piswa yang ditingkatkan Teman-teman Nanti pilih ekstrim Nah seperti ini Ini sama aja Seperti tadi Nah seperti yang cerah Dan jenuh ya disini Nah cerah dan jenuh Seperti itu Seperti disini Efek filternya Ini juga sama Efek filternya sama Cuman Ya agak ribet aja Jadi kita sebelum main tuh Harus diatur gitu kan Sebelum main tuh Pilih yang ekstrim Kuat Sedang Atau asli Seperti itu aja sih Ribetnya Itu kan Kalau di versi yang 4.5 Memang disini Dia lebih simpel Jadi sudah ada Di bagian UI Bila sisinya Kemudian kita tarik ke bawah Dan disini kita pilih Pilih yang mana Untuk filternya Itu jenuh Cerah Atau cerah dan jenuh Seperti itu teman-teman Jadi seperti itulah Perbedaannya ya Jadi fitur yang ada Di game turbo nya Sebetulnya lebih lengkap Ada yang di versi ini ya Atau versi security nya itu Versi 6.2.0 Teman-teman Seperti itu ya Oke Itu aja mungkin teman-teman Di video kali ini Mudah-mudahan Jelas Penjelasan saya disini Dan terutama Untuk di Poco XC NFC Dia bisa ya Berjalan dengan baik Untuk versi terbaru Dari game turbo Versi 5 nya Oke Itu saja mungkin teman-teman Di video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat ya Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Kalau misalkan ada pertanyaan Dan sebagainya Bisa komen di kolom komentar Ya teman-teman ya Oke Oke Sampai jumpa di video selanjutnya